jamaah yang mengatakan oleh Allah cukuplah bagi kita di dalam masalah berhukum dengan hukum yang di Muhammad SAW yang menjadi contoh kita dan suri tauladan kita Imam yang empat Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Imam Abu Hanifah mengatakan haram tidak halal buat kalian untuk mengambil patwa-patwa kami untuk mengambil pendapat-pendapat kami kecuali kalian tahu dari mana kami mengambilnya apakah bersumberkan dari ajaran Quran dan Sunnah atau jangan-jangan cuma hawa nafsu kami saja tapi jika kalian tahu kami menghukumi itu memberikan patwa tersebut bersumberkan dari ajaran Quran dan Sunnah silahkan ambil tapi ketika bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah tolong ditinggalkan haram kalian untuk mengambilnya begitu pun juga Imam Malik Rahimahullah Rahmatan Wasiyah ketika khutbah Jum'ah menyampaikan satu ucapan yang sangat luar biasa setiap pendapat setiap pemikiran setiap patwa bisa diterima bisa juga ditolak ketika patwa dan pendapat itu bertentangan dengan ajaran Quran dan Nabi Muhammad SAW pastikan ditolak ketika sifatnya tersebut sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah pastikan diterima terutama yang datang dari Al-Quran terutama yang datang dari hadis Nabi SAW sambil menunjuk kuburan Nabi SAW setiap pendapat setiap patwa siapapun yang berpatwa ustadz siapapun kiai siapapun kalau sekiranya ada patwanya yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah ditolak setiap pemikiran setiap patwa bisa diterima bisa ditolak kecuali yang datang dari Rasulullah SAW itu Imam Malik termasuk Imam kita Imam Syafi'i Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah mengajarkan apa kepada kita kata beliau setiap masalah agama yang aku pernah berpatwa di dalamnya yang aku pernah berpendapat di dalamnya eh ternyata patwa dan pendapatku itu bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW aku pastikan ketika aku hidup sekarang ini tolong tinggalkan patwa dan pendapatku atau nanti ketika aku meninggal dunia ternyata patwaku ada yang kalian dapatkan bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW pastikan tinggalkan jangan ikuti patwaku itu Imam Syafi'i Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah bagaimana dengan kita yang selalu mengatakan Ana Syafi'i ya Ana pengikut Imam Syafi'i tolong ikuti juga bagaimana ras beliau bersikap ketika mengambil hukum dari hukum Rasulullah SAW termasuk Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan hal yang sama terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya